Intro Presiden Joko Widodo akan segera melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Ibu Kota Negara di Sepakupanajam, Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini. Hal tersebut dikemukakan oleh Juru Bicara Presiden Pajrul Rahman kepada wartawan di Jakarta pada Jumat 5 Maret 2021. Pajrul menjelaskan informasi dari Menteri Bapenas. Beliau dalam rapat bersama Presiden mengatakan bahwa tahun ini direncanakan peletakan batu pertama istana kepresidenan di Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini pemerintah Tengah akan melakukan penyelesaian regulasi terkait dengan Ibu Kota Negara baru di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Sambung Pajrul juga dilakukan penyelesaian terkait dengan tata ruang wilayah, serta rancangan undang-undang Ibu Kota Negara yang baru akan diselesaikan bersama di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Presiden Jokowi Dodo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD tahun 2019 menyampaikan izin kepada semua pihak untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kota Ekarta Negara. Alasan Jokowi mengatakan, beban dari Jakarta dan Pulau Jawa saat ini sudah terlalu padat. Sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi Dodo, Mbak Penajam merilis empat alasan yang mendasari dipindahkannya Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Di antaranya adalah penduduk Pulau Jawa yang terlalu padat, kontribusi ekonomi terhadap produk domestik kebruto, krisis ketersediaan air dan konvensi lahan di Jawa yang sangat mendominasi. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapena Suar Somono Rapa mengatakan, pemerintah akan melanjutkan kembali konstruksi pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang tertunda karena penanganan pandemi COVID-19 selama setahun belakangan ini. Kelanjutan dari megaproyek sinilai Rp 466 triliun itu bakal ditandai dengan pelatakan batu pertama, Istana Pembangunan Istana Kepresidenan oleh Presiden Joko Widodo, di puncak Kecamatan Bukit Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara. Meski mengalami sedikit penundaan, pembangunan megaproyek yang akan menjadi sejarah besar pembangunan bangsa Indonesia tersebut akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk juga Indonesia, di mana pemerintah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menangani pandemi tersebut, serta pemuluhan ekonomi Indonesia yang terdapat akibat pandemi COVID-19. Namun, megaproyek tersebut tidak berhenti begitu saja. Pemerintah beserta Kepala Bapenas tetap terus melanjutkan pembangunan dari Ibu Kota Belau tersebut. Pemerintah tetap terus merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara dengan melakukan agenda-agenda yang berkenaan dengan perencanaan. Ada pun tiga rencana besar yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2020 kemarin antara lain, penyusunan dan penyelesaian rencana induk, penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, serta penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pada tahun 2021 ini, pemerintah telah menetapkan perencanaan pemulihan ekosistem, pengadaan lahan dan prasarana, serta perencanaan teknis dan studi kelayakan atau detail engineering design. Sementara itu, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU-IKN telah masuk daftar DPR RI pada Januari 2021 kemarin sebagai satu dari 33 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam program legislasi nasional atau Polignas, serta menjadi prioritas untuk dibahas pada tahun ini. Di lain sisi, pembangunan Ibu Kota Baru Republik Indonesia tersebut akan mengundang investasi masuk ke Indonesia. Dalam konsumsi vers virtual Lava Fena sebulan lalu, Suarso mengatakanlah pembangunan dari Ibu Kota Baru Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur bisa menjadi salah satu pilihan untuk mendorong investasi masuk ke dalam negeri. Pembangunan Ibu Kota Negara dinilai juga bakal memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2 hingga 1,5 juta orang baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun lokasi di kawasan sekitarnya. Pihaknya mengatakan, program Ibu Kota Baru tersebut akan membangkitkan ekonomi Indonesia. Selain hanya Kalimantan Timur, daerah sekitaran Provinsi tersebut juga akan terkena dampaknya. Kepala Bapenas turut menjelaskan, tahap pertama dari pembangunan Ibu Kota Baru Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur bakal diprioritaskan untuk konstruksi dari istana negara, perumahan bagi aparatur sipil negara atau ASN, dan beberapa bangunan pemerintahan seperti gedung DPR serta EPR. Besaran anggaran yang dibutuhkan untuk diperkirakan mencapai 80 triliun rupiah. Deputi Bidang Pengembangan Regional Bapenas, Rudi Supriyadi Prawiradinata mengatakan, Kementerian akan mengundang pihak swasta untuk berinvestasi di kawasan megaproyek Ibu Kota Negara tersebut untuk mendukung pembiayaan dari pembangunan Ibu Kota Baru itu nantinya. Selain daripada itu, Rudi juga menyebutkan pembangunan Ibu Kota Negara berpeluang dibiayai menggunakan dari dana lembaga pengelola investasi atau LPI, sehingga tidak akan memberikan beban berlebih kepada APBN. Pada rencana awal, pemerintah merencanakan pembiayaan megaproyek Ibu Kota Baru di Provinsi Kalimantan Timur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. KPBU akan menyumbangkan lebih dari 50% dari total anggaran pembangunan Ibu Kota Negara, yakni mencapai Rp262,5 triliun atau sekitar 54,6%. Sementara itu, dana kedua akan berasal dari pihak swasta, yakni sebesar Rp127,3 triliun atau mencapai sekitar 26,9%. Sementara itu, APBN akan menggelontorkan dana sebesar Rp93,5 triliun atau hanya sebesar Rp19,2% dari total anggaran pembangunan megaproyek tersebut. Megaproyek Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kota Ikarta Negara, nampaknya masih menjadi fokus pemerintah untuk bisa dilakukan secepatnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapena Suar Somunorpa mengatakan, salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah dengan investasi. Untuk meningkatkan investasi bisa dimulai dengan pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti diketahui, komponen investasi sepanjang tahun 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, mengalami pertumbuhan minus 4,95 persen secara tahunan. Penurunan investasi bisa dilihat pada penjualan semen domestik yakni tumbuh minus 10,38 persen. Oleh karena itu, dengan memulai pembangunan perumahan dan perkantoran di kawasan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bapenas meyakini bisa meningkatkan investasi di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ekonomi Bapenas Amalia Adininggar menjelaskan, dari hasil simulasi Bapenas dengan hanya membangun perumahan dan kantor di kawasan Ibu Kota Baru Republik Indonesia, bisa memberikan tambahan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur yakni mencapai 2,1 persen basis point. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, kata Amalia, juga merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam rangka memperatakan pertumbuhan ekonomi hingga Indonesia bagian timur. Amalia dengan yakin mengatakan, dengan pemindahan Ibu Kota ke Provinsi Kalimantan Timur, dapat menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru hingga provinsi lain di luar Pulau Kalimantan. Seperti yang diketahui, proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Pemindahan Ibu Kota Negara akan dibidahkan dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya adalah di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dua kecamatan ini akan dijadikan satu menjadi sebuah daerah khusus Ibu Kota Negara Indonesia nantinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!